Selamat pagi, ketemu lagi nih sama hari Senin. Awal pekan emang berat sih, tapi narasi pagi udah nyiapin rangkuman informasi terkini untuk mengawali pekanmu. Kali ini bersamaku Alia Cantika. Kamu tau dong Sabtu kemarin pemerintah baru aja menaikkan harga bahan bakar minyak alias BBM. Nah ada kabar soal gimana nih reaksi dan efek publik yang muncul merespons kenaikan harga BBM ini. Ada juga kabar dari Prabowo Subianto yang dikabarkan sudah bertemu dengan beberapa tokoh politik. Gak ketinggalan kita interview gimana keseruan konser persembahan untuk drummer Foo Fighters Tyler Hawkins. Ini dia informasi selengkapnya. Harga BBM baru aja naik dan subsidi BBM sebagian dialihkan ke bantuan langsung tunai. Kebijakan ini memicu beragam reaksi publik dan tak sedikit diantaranya yang melontarkan penolakan. Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah. Yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Presiden Jokowi Dodo mengumumkan bahwa harga BBM resmi naik per 3 September 2022 pukul 14 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi menilai keputusan ini sulit mengingat beban keuangan negara semakin tinggi karena subsidi. Kini Pertalite ada di harga 10.000 rupiah per liter. Lalu solar subsidi jadi 6.800 rupiah dan Pertalmax non-subsidi di angka 14.500 rupiah per liter. Jokowi pun menyebut sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan langsung tunai. Menurutnya ini akan lebih tepat sasaran. Di mana ada BLT sebesar 600.000 rupiah untuk keluarga tak mampu dan warga dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah. Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar 12,4 triliun rupiah yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu. Sebesar 150.000 rupiah per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar 9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta rupiah per bulan. Dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar 600.000 rupiah. Kenaikan harga BBM ini ditentang sejumlah pihak, salah satunya buruh. Serikat buruh bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menolak harga kenaikan BBM pada 6 September besok di 33 provinsi. Aksi ini dikoordinasi oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Hal ini dipastikan Presiden KSPI Said Iqbal. Buruh juga turut menolak Omnibus Law dan menuntut upah tahun 2023 naik 10 hingga 13 persen. Selain buruh, elemen sipil lainnya juga ikut menolak kenaikan harga BBM. Di Makassar, mahasiswa menyandra tangki milik Pertamina sebagai bentuk protes. Mereka turut memblokade jalan pada 3 September 2022 hingga malam hari. Selain itu, mereka juga membakar ban bekas yang memicu kemacetan lalu lintas. Lalu di Palopo, Sulawesi Selatan, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam ikatan pelajar dan mahasiswa lubu juga gelar aksi demo hingga membakar ban. Mereka mengancam akan kembali turun ke jalan dengan masa yang lebih banyak apabila harga BBM tak diturunkan. Mereka khawatir harga-harga barang lainnya juga ikut naik lebih tinggi lagi. Sedangkan di Mambuju, Sulawesi Barat, ratusan mahasiswa bahkan menghadang mobil menteri dalam negeri Tirto Karnavian saat dirinya sedang lakukan kunjungan kerja. Mahasiswa pun meminta Mendagri untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden Jokowi. Harapannya, kenaikan harga BBM bisa dibatalkan. Aksi pun dibubarkan polisi usai bikin jalanan macet karena ada aksi tutup jalan dengan membakar ban bekas. Hmm, semoga semua aspirasi bisa tersampaikan dan didengar oleh pemerintah ya. Yang penting, jangan sampai ada aksi perusakan dan kekerasan yang malah merugikan kita semua. Harga BBM udah naik dan menuai kritik. Efek dominonya juga udah mulai kerasa nih. Penting buat diantisipasi. Harga BBM yang kini naik punya dampak lanjutan bagi sektor-sektor lainnya, seperti inflasi. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Nailul Huda menyebut inflasi bisa saja menyentuh angka 8 hingga 8,5%. Daya beli masyarakat bisa tertekan ditambah angka kemiskinan yang hampir dipastikan akan ikut naik. Nah, inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga BBM Pertawat itu bisa mencapai 8-8,5%. Angka ini relatif sangat tinggi sekali jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir yang memang angka inflasi kita berada di angka sekitar 3%, gitu kan. 2-3%. Nah, ini artinya adalah nanti akan ada seperti lonjakan inflasi yang cukup signifikan, mas. Dengan kenaikan inflasi yang relatif tinggi, tentu saja dampaknya akan lebih jauh lagi adalah menekan daya beli masyarakat, gitu. Nah, ketika harga-harga ini pada naik, kemudian tidak ada penambahan penghasilan secara signifikan, yang terjadi adalah daya beli masyarakat semakin menurun. Nah, ini akan berimpak kepada konsumsi rumah tangga yang akan relatif melambat. Dan ini akan mengaruhi perlambatan dari pertumbuhan ekonomi. Nah, dampak lainnya adalah kalau kita lihat dari sisi kemiskinan, ini pasti akan meningkat. Naiknya harga BBM juga diprediksi bisa mempengaruhi tarif angkutan umum. Organisasi Angkutan Darat atau Organda DKI Jakarta memprediksi, tarif transportasi akan naik sekitar 12,5 persen. Masyarakat ibu kota yang biasanya naik angkot seharga Rp 5.000 bisa jadi harus membayar sekitar Rp 5.500 hingga Rp 5.700. Pihak Organda Pusat sendiri masih menunggu aba-aba dari pemerintah terkait penyesuaian tarif angkutan. Mereka kini meminta pemerintah untuk segera memberikan pedoman penyesuaian tarif untuk berbagai moda angkutan jalan kelas ekonomi sesuai tingkatan. Saat ini, tarif angkutan di beberapa daerah juga ada yang udah mulai naik. Di antaranya, angkot jurusan parung lebak bulus yang naik Rp 2.000 dari harga awal Rp 8.000 menjadi Rp 10.000. Kenaikan ini merupakan inisiatif sopir sebab Organda belum menginstrusikan perubahan harga. Angkutan bus di Terminal Cicahem, Bandung juga alami kenaikan tarif. Kenaikan terjadi untuk angkutan bus antar-kota antar-provinsi atau AKAP yang naik rata-rata sebesar 20%. Tarif angkutan taksi juga diprediksi naik di mana hitungannya berdasarkan kilometer yang ditempuh. Kenaikan tarif juga diperkirakan berlaku pada bus antar-kota antar-provinsi reguler. Demikian dengan harga OJOL. Asosiasi Driver Online atau ADO turut mengeluh tarif OJOL masih belum naik meskipun harga BBM telah terkerek. Ini bikin para driver merugi. Karenanya mereka menuntut tarif OJOL turut dinaikan. Tarif OJOL sendiri memang sempat diwacanakan naik sejak beberapa waktu lalu. Namun, kenaikan ini sudah ditunda sebanyak dua kali. Jadi, bukan nggak mungkin tarif OJOL juga akan segera naik. Nggak cuma sektor transportasi, tapi harga pangan juga diprediksi akan naik. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, kenaikan harga BBM berpotensi menyebabkan efek domino. Daya beli masyarakat bisa tertekan karena inflasi. Untuk mengantisipasinya, pemerintah diminta untuk memastikan harga komoditas bisa stabil. Kenaikan harga BBM juga bisa berdampak pada pejuang KPR. Direktur Riset Center of Reform on Economics atau COR, Peter Abdullah menyebut Bank Indonesia kemungkinan bakal menaikkan suku bunga acuan. Ini untuk mengantisipasi lonjakan inflasi. Perbankan pun kemungkinan akan meresponsnya dengan menaikkan suku bunga deposito dan suku bunga kredit termasuk bunga KPR. Akhirnya, cicilan KPR bisa ikut terkerek. Melihat situasi ini, peneliti Indef menyebut seharusnya masih ada opsi kebijakan lain yang bisa diambil pemerintah, selain menaikkan harga BBM. Saya berdua dilihat, masih ada alternatif lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Terus juga ada sebenarnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia, yaitu untuk memotong atau meniadakan PPN untuk BBM. Jadi, PPN yang 11% itu seharusnya bisa dipotong dalam setiap pembelian BBM. Nah, ini artinya apa? Artinya, ini akan semakin mengurangi harga pokok penjualan dari BBM per liternya. Nah, tapi masalahnya adalah, ini pemerintah nampaknya tidak berpikir untuk melihat berbagai alternatif lainnya dan cenderung untuk membuat kebijakan yang relatif lebih mudah gitu, yaitu dengan mengganti atau mengalokasi anggaran subsidi kepada anggaran BLT. Banyak juga ya efek domino dari penaikan harga BBM ini. Jangan sampai upaya yang selama ini digembar-gemborkan untuk menyelamatkan perekonomian, malah mengerus ekonomi negara. Mendekati Pilpres 2024, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mulai bertemu sejumlah tokoh nih. Dalam rangka apa ya? Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto lagi giat-giatnya bertemu sejumlah tokoh politik. 4 September kemarin, ia jumpa dengan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani di Hambalan Bogor. Puan mengunjungi Prabowo dalam rangka safari politik PDI Perjuangan ke sejumlah partai politik. Ada beberapa agenda yang dilakukan seperti berkuda bersama, makan bareng, hingga berdiskusi soal sinergi menuju 2024. Menurut Submi Dasko, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Prabowo dan Puan juga membahas masalah-masalah politik terkini dan rencana-rencana ke depan. Namun, belum bisa dipastikan apakah PDIP dan Gerindra bakal berkoalisi atau tidak. Prabowo sendiri bilang dirinya membuka kemungkinan untuk berduet dengan Puan sebagai pasangan Capres dan Cawapres pada 2024 mendatang. Sedangkan Puan menyebut kalau kemungkinan kerjasama antara PDIP dengan Gerindra terus terbuka. Ia pun mengaku bahwa dirinya membawa pesan titipan dari Megawati kepada Prabowo. Namun, ia nggak mau memberi tahu isi pesan tersebut. Sebelumnya, Prabowo juga sempat berjumpa dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pada 1 Juni 2022 lalu. Dalam pertemuan ini, Gerindra dan Nasdem sepakat buat menjaga stabilitas nasional dalam Pilpres 2024. Sebelum bertemu Puan, Prabowo juga sempat bertemu dengan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Ari yang juga Ketua Umum Projo atau Projokowi. Pertemuan ini berlangsung pada 1 September 2022. Keduanya sih, bilang yang diobrolin dalam pertemuan adalah untuk bekerjasama sesuai arahan Presiden Jokowi dan nggak bahas soal politik. Perjumpaan antara Prabowo dan Projo ini memunculkan isu soal Pilpres 2024. Sebab pertemuan ini terjadi beberapa hari setelah musyawarah rakyat Indonesia relawan Jokowi di Bandung. Bahkan dalam musra itu, Prabowo dinominasikan jadi salah satu kandidat yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Dari pihak Gerindra sendiri, memang udah yakin banget buat calonin Prabowo lagi. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, sampai minta kader Gerindra kompak dukung Prabowo sebagai satu-satunya capres. Ia juga mengancam kalau ada kader yang nggak sepakat dukung Prabowo, lebih baik keluar saja dari partai. Ngomong-ngomong soal Gerindra, Wakil Ketua Dewan Pemina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, yang juga jadi Menparekraf, sempat bilang dirinya siap ikut Pilpres 2024. Hal ini disampaikan saat Sandi bertemu dengan politisi Partai Persatuan Pembangunan di Bantul 30 Agustus 2022 lalu. Hmm, apa mungkin bakal saingin Prabowo atau partneran lagi nih kayak 2019 kemarin? Kalau bener Prabowo nyapres lagi, berarti kali keempat nih. Pantang menyerah banget ya Pak Prabowo. Pokoknya siapapun yang nyapres nantinya, yang terpenting harus amanah dan selalu dengerin rakyat ya. Konser penghormatan kepada drummer Foo Fighters, Tyler Hawkins, bertabur bintang dan berlangsung dengan penuh haru. Konser ini digelar pada Sabtu 3 September 2022 di Wembley Arena London. Ini menjadi konser pertama dari dua pertunjukan yang diselenggarakan dengan hasil untuk amal musik support dan musik cares. Konser keduanya akan digelar pada 27 September mendatang. Mendiang drummer Foo Fighters ini meninggal secara tak terduga saat tur di Kolombia pada Maret lalu di usianya yang ke-50. Foo Fighters, Stefan X, Alton Jen, Paul McCartney, Jason Sudeikis, dan sederet bintang ternama lainnya berpartisipasi dalam konser penghormatan tersebut. Dengan bergandengan tangan, Foo Fighters membuka konser dengan pidato mengharukan yang disampaikan oleh sang vokalis, Dave Groh. Selamat datang, kita berjumpa di sini untuk merupakan hidup, musik, dan LOVE dari kami, 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 kami. For those of you who knew him personally You know that no one else could make you Smile or laugh Or dance Or sing Like he could And for those of you that Admired him from afar I'm sure you've all felt the same thing Selanjutnya, Liam Gallagher bergabung ke panggung bersama Foo Fighters Dan membuka acara dengan membawakan lagu Rock and Roll Star Dan Live Forever milik Asis Konser tersebut juga dimeriahkan oleh penampilan dari beberapa band dan musisi favorit Hawkins Seperti Metallica, Rush, Supergrass, dan Stuart Copeland dari The Police Beberapa momen haru tercapture sepanjang rangkaian konser persembahan itu Salah satunya adalah momen di mana Dave Grohl sempat berhenti untuk menata emosinya Saat menyanyikan lagu Time Like This Do we stay or run away? Come on Be free Yang tak kalah jadi perhatian Anak dari sang legenda Oliver Shane Hawkins Yang masih berusia 16 tahun Menggantikan posisi ayahnya di drum Pada lagu My Hero Penampilan Shane lantas menjadi perbincangan hangat di media sosial Sebab di usia belianya permainan drum Shane dinilai sangat api Dengan permainan mirip ayahnya Bahkan beberapa penggemar ada yang meminta Shane Untuk secara resmi menggantikan posisi ayahnya di Foo Fighters Saat lagu itu dimainkan Potret kedekatan ayah dan anak Yakni Taylor dan Shane ditampilkan di layar Foo Fighters menutup konser itu dengan memainkan medley hits mereka Seperti Learn to Fly, Best of You, dan Time Like This Mengharukan ya konsernya Apalagi lihat anaknya Taylor yang main drum mirip ayahnya Cepat pulih dari kesedihan ya Ditunggu karya-karya Foo Fighters selanjutnya Itu dia rangkuman informasi terkini untuk membuka awal pekanmu Besok Narasi Pagi akan hadir kembali pukul 8 Live di Instagram Sampai jumpa lagi dan semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!